Pemkap Kebumen melakukan kerjasama dengan PKU Muhammadiyah Gombong terkait tukar guling tanah milik pemerintah daerah dengan tanah milik PKU Muhammadiyah Gombong. Perjanjian kerjasama ditandatangani Bupati Kebumen Ari Sugiyanto dengan Direktur Utama PKU Muhammadiyah Gombong Dr. Muhammad Miftahuddin di gedung MCU PKU Muhammadiyah Gombong selasa 5 September 2023. Bupati mengatakan bahwa tukar guling ini merupakan bentuk support pemerintah daerah kepada Muhammadiyah. Setelah tukar guling ini, maka pihak PKU Muhammadiyah Gombong sudah bisa melakukan pembangunan untuk peningkatan layanan rumah sakit. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada PKU Muhammadiyah Gombong yang sudah sejak lama memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kebumen dan sekitarnya. Sementara itu, Direktur Utama PKU Muhammadiyah Gombong Miftahuddin menambahkan tanah yang ditukar guling dengan pemerintah daerah merupakan sawah dengan luas yang berbeda, namun nilainya sama. Untuk tanah pemerintah daerah memiliki luas 12.993 meter persegi, sedangkan tanah milik PKU Muhammadiyah Gombong seluas 13.892 meter persegi. Tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk layanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap. Miftahuddin juga berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah yang telah membantu pengembangan rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Harapannya, ke depan pelayanan akan semakin baik. Kita tukar gulingkan tanah yang ada di dalam kawasan PKU Muhammadiyah Gombong yang tentunya dari tahun 2016 selama ini kan sewa ke pemerintah daerah ini juga untuk umum. Alhamdulillah setelah dilaksanakan tukar guling tentunya sekarang sudah menjadi hak milik daripada PKU Gombong jadi lebih mudah untuk mau dibangun apa saja. Sehingga tidak repot kemudian, insya Allah sore ini saya bertolak ke Maroko dalam rangka mewujudkan UNESCO Global Geopark. Ini masih dalam seleksi, mudah-mudahan dimudahkan. Kita bersama-sama dengan Pak Pernas dan juga dari Kalimantan Selatan ada yang juga dikirim ke sana. Kalau di Maroko agendanya menikah apa? Kita akan semacam simposium di sana, rambat kemudian juga dengan Dewan Geopark Dunia di sana. Dari Gombong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.